Sulawesi Selatan surplus beras hingga akhir tahun 2018 sebesar 2,32 juta ton. Secara nasional surplus beras mencapai 2,85 juta ton dan Sulsel memberikan kontribusi yang besar dalam surplus tersebut. Produksi beras Sulsel hingga Desember mencapai 3,27 juta ton. Sementara untuk konsumsi mencapai 0,95 juta ton. Kepala BPS Sulsel Yosrus Diansyah menyebutkan bahwa daerah yang memberikan kontribusi surplus beras di Sulsel yaitu Kabupaten Wajo, Boneh, Sopeng, dan Sidrap. Produksi padi berdasarkan kerangka sampel area untuk Sulawesi Selatan terjadi surplus sebesar 2,32 juta ton. Sementara angka nasional terjadi surplus 2,85 juta ton. Artinya kontribusi Sulawesi Selatan sangat besar menyumbang stok beras. BPS mencatat luas panen padi sepanjang periode Januari hingga September 2018 ialah sebesar 1,02 juta hektare. Dengan memperhitungkan potensi hingga Desember, maka luas panen sepanjang 2018 adalah sekitar 1,14 juta hektare.